Intro Berikut hasil kualifikasi Piala Dunia Jona Asia Ronde ke-3 Match Day ke-5 Berikut kelas men, top score, top assist, dan juga jadwal selanjutnya Intro Pertandingan pertama, antara Australia menghadapi Timnas Arab Saudi Bermain di Stadion Amipak Australia, skor berakhir imbang 0-0 Selanjutnya, Timnas Korea Utara menghadapi Timnas Iran Berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Timnas Iran Selanjutnya, Timnas Bahrain menghadapi Timnas China Di Stadion Bahrain Internasional, berakhir dengan kemenangan China 0-1 Selanjutnya, antara Timnas Kuwait menghadapi Timnas Korea Selatan Berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Korea Selatan Sedangkan Timnas Oman menghadapi Palestina di Stadion Sultan Qabos Berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 Di pertandingan lain, Timnas Irak menghadapi Timnas Jordania Berakhir dengan skor imbang 0-0 bermain di Stadion Internasional Basra Selanjutnya, antara Timnas Qatar menghadapi Timnas Uzbekistan Di Stadion Jasim bin Hamad Berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Timnas Qatar Selanjutnya, Timnas Uni Emirat Arab menghadapi Timnas Kyrgyzstan Berakhir dengan kemenangan Uni Emirat Arab dengan skor 3-0 Inilah kelas main sementara di grup A Di posisi pertama, ada Iran dengan koleksi 13 poin Di posisi kedua, Uzbekistan dengan 10 poin Di posisi ketiga, Uni Emirat Arab dengan 7 poin Di posisi keempat, ada Qatar dengan 7 poin Di posisi kelima, Kyrgyzstan dengan koleksi 3 poin Dan di posisi keenam, ada Korea Utara dengan koleksi 2 poin Sedangkan di grup B Di posisi pertama, Korea Selatan dengan koleksi 13 poin Di posisi kedua, Jordania dengan 8 poin Di posisi ketiga, ada Iraq dengan koleksi 8 poin Di posisi keempat, ada Oman dengan 6 poin Di posisi kelima, ada Timnas Kuwait dengan 3 poin Dan di posisi keenam, ada Timnas Palestina dengan 2 poin Sedangkan di grup C Di posisi pertama, ada Timnas Jepang dengan koleksi 10 poin Di posisi kedua, Timnas Australia dengan 6 poin Di posisi ketiga, ada Arab Saudi dengan 6 poin Di posisi keempat, ada Timnas Cina dengan 6 poin Di posisi kelima, ada Timnas Bahrain dengan koleksi 5 poin Dan di posisi keenam, Timnas Indonesia dengan 3 poin Inilah top score sementara kualifikasi Piala Dunia Di posisi pertama, ada Almos Ali dari Timnas Qatar Yang telah mengoleksi 10 gol Disusul pemain Korea Selatan, Song Heng Min dengan koleksi 9 gol Sedangkan dari jajaran top asis, ada pemain Timnas Jepang Jay Ito dengan koleksi 8 asis Dengan 6 asis, Taremi dengan 6 asis Al-Nuaymat, Ailamin dan Godwin mengoleksi 4 asis Jadwal selanjutnya, Jumat 15 November 2024 Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang pukul 7 malam Di Stadion Glorabung Karno live di RCTI Selanjutnya, di hari Selasa 19 November Korea Utara akan menghadapi Timnas Uzbekistan Pukul 7 malam live di streaming Di waktu yang sama, Timnas Cina akan menghadapi Timnas Jepang Pukul 7 malam di Stadion Xiangmen Egrid live di streaming Selanjutnya, Timnas Kyrgyzstan akan menghadapi Timnas Iran Pukul 9 malam di Stadion Dolan Omar Jakub live di streaming Selanjutnya, Timnas Palestina menghadapi Korea Selatan Pukul 9 malam di Stadion Aman Internasional live di streaming Selanjutnya, Timnas Oman akan menghadapi Timnas Irak Pukul 11 malam di Stadion Sultan Qabos Komplek live di streaming Masih di waktu yang sama, Uni Emirat Arab akan menghadapi Timnas Qatar Pukul 11 malam di Stadion Al-Nahyan Abu Dhabi live streaming Di hari Rabu 20 November, Timnas Barain akan menghadapi Timnas Australia Pukul 1 dini hari live di streaming Di waktu yang sama, Timnas Kuwait akan menghadapi Timnas Jordania Di Stadion Jabir Al-Ahman Internasional live di streaming Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.